Eng Jiao Wong jelit 32. Waktu itu, penjaga yang satunya masih belum kembali di lain pihak, Tu Leong dan Liu Tong sudah berdamai. Tindakan mereka adalah Eng Jiao Wong membakar gubuk perahu dan Liu Tong gunai pedangnya menobloskan dasar perahu supaya air sungai masuk. Dengan jalan itu, mereka cuma mau beri peringatan pada seocohan siang set. Mari kata Eng Jiao Wong ketika mereka hendak meninggalkan perahu. Ia hendak kempit Ki Yang Kiat untuk dibawa bertempat. Tak usah, Su Chou, kata si anak muda. Ketika itu perahu terpisah cukup jauh dari tepi, Kang Kiat pasti tidak sanggup loncat ke tepi, tapi Eng Jiao Wong percaya bocah ini ada punya daya sendiri, maka ia tidak memaksa, ia cuma pesan ingat, jangan bikin onar. Setelah mana, Su Heng dan Su Te Enjot tubuh, loncat ke darat. Kang Kiat Tawasi kedua Su Chou itu angkat kaki, lantas ia mengawasi ke sekitarnya, ke perahu juga. Ia dapati, perahu mestinya nikung ke kiri, tapi di situ air deras, maka lekas ia geraki kemudi, untuk bikin kendaraan itu menuju ke kanan. Ia sendiri segera nyelosor turun di belakang perahu itu, untuk turun ke air. Justeru itu, penjaga yang ke tempat, baharu balik dari depan, ia kaget lihat tujuan perahu itu, hingga ia menjerit teh, Lim Su, kaum au mampus. Lekas putar kemudi. Berbareng dengan itu, ia lihat asap mengepul dari dalam perahu, ia jadi tambah kaget, ia segera berteriak Hiocu, lekas kemari. Li Hyantong dengar suara kaget dan ketakutan itu, ia lari keluar, maka ia pun tampak asap dan api mulai berkobar. Sebagai seorang ulung, ia segera mengerti, maka tidak tempo lagi, setelah Sam bergolok anak buahnya itu, ia melesat ke tihang layar, untuk tabas kutung dadung, hingga layar rubuh dengan segera. Dengan begini, jalannya perahu jadi tertahan, tubuh perahu jadi bergoyang ke kiri dan kanan. Setelah itu, ia hampirkan gubuk perahu yang terbakar di mana ia lihat tiga anak buahnya rebah tak berdaya. Kurang ajar ia berseru. Aku sumpah untuk tidak hidup bersama dia. Karena lajunya perahu kena tertahan, kepala perahu mengenai bentur keras, tapi di sebelah itu, air telah masuk banyak, maka kuya lianko jadi ibuk, lekas, dengan dua kali bulat-balik, ia angkat anak buahnya yang rebah bagaikan mayat, untuk dibawa ke darat yang aman. Ia pun menyambar barang yang perlu. Cepat sekali, perahu karam tenggelam. Lekas cari lihian tong kasih perintah pada lain anak buahnya. Ia ada sangat malu dan gusar. Teranglah sudah, ia telah kena dirubuhkan. Ia masih punyakan harapan, bahwa musuh belum keluar dari Hun Chui Kuan. Eng Jiao Wong dan Ban Liu Tong masih sembunyi di tempatnya, mereka bisa saksikan kesibukannya Hyo Chu dari Hang Bue E Pang itu diam-diam mereka puji kecerdikannya Kang Kiat, yang rupanya berniat membalas dendam. Kang Kiat sendiri, bagaikan seekor ikan, telah selulup dan berenang ke tepi, akan timbul di mukair di mana gesit sekali mendarat. Selagi ia hendak cari jurusan, Liu Tong beri tanda padanya dengan suara cetrakan tangan, maka ia lantas menghampirkan. Sekarang tak dapat kita beraya lagi, mari kita keluar, kata Eng Jiao Wong. Kita masih ada tempo, Su Heng, nyatakan Ban Liu Tong. Kita sudah sampai di sini, baik kita teruskan masuk ke Cap Jialian Ho An O, Kang Kiatusul Kan. Dengan maju terus, tak sialah perjalanan kita kali ini. Bukankah Su Chou Telah Bekal Rangsum? Kita boleh cari satu tempat di mana kita bisa tempatkan diri untuk lewatkan Seng Siang, nanti malam baharu kita keluar pula. Kita cari Lwe E Sem Tong, untuk kemudian kita memenuhi undangan secara terang. Tak usah kita bertindak demikian, Liu Tong bilang. Penjagaan di sini sangat kuat, jebakannya pun banyak, malam masih tidak apa, tapi siang, rasanya sukar untuk kita sembunyikan diri. Tempat yang kita tobloskan tadi, kecuali diperiksa terliti, tidak akan ketahuan bekas tabasan pedang, maka tempat itu kita boleh pakai untuk keluar masuk. Sekarang kita mundur, besok malam kita bisa datang pula, dengan tempo cukup. Kita bisa bekerja dengan lebih leluasa. Bagaimana pikiran Su Heng? Heng Jiao Wong mengarti bahwa Liu Tong beratkan Kang Kiat, yang cuma bisa menghambat mereka tetapi bantuannya tidak akan seberapa, tapi ia tidak mau buka rahasia hati Sute itu, ia manggut. Baiklah, mari kita keluar dulu, ia jawab. Kang Kiat tidak berani banyak omong, ia lantas ikuti kedua ketua itu. Mereka baru jalan sepanahan jauhnya, dari arah perahu yang tenggelam terdengar suitan tiga kali, yang segera disambut di tempat penjuru, makin lama makin jauh. Kedua jago Hoai Yang Pei mengarti, pasti Lihiantong gunai dayanya untuk kerahkan semua pusat penjagaan, untuk jagat musuh. Sekarang mereka insaf bagaimana bagus penjagaannya pihak Hang Bue Eipang itu. Seacoan siang set ada kenamaan, menurut derajatnya tidak seharusnya mereka gunakan ini, sebab ini menunjukkan kelemahan mereka, tetapi dasar sudah lumrahnya, siapa putus asa, dia sambar segala jalan, begitupun mereka ini berkata Eng Jiao Wong yang bersenyum mewah. Memang begitulah biasanya, memenarkan Siok Beng Sin I Eipang. Mereka jalan terus, ambil jalan di waktu masuknya. Kadang saja mereka gunai bun low chio, batu untuk tanya jalan, guna cegah mereka terjebak dalam perangkap. Tatkala mereka sampai di gudang, garam, sekarang di sana gelap petang dan perahu pun tak ada sebuah juga. Mereka jalan terus, dengan cepat itu waktu sudah jam lima, maka mereka insaf, selewatnya itu, langit akan sudah terang, mereka akan terancam bahaya. Selewatnya gudang garam, di sungai kelihatan perahu peronda mundar mandir. Hati-hati, kengkiat diberi ingat. Kapan mereka mendekati Hawi Cui Kuan lagi setengah li, di sungai muncul tempat buah perahu yang memasang obor terang. Selagi tempat buah perahu itu hampir sampar di pintu air, di udara melesat anak panah yang ihitkan suara mangaung. Rupanya orang telah terima titahnya Bu Ye yang untuk cegat kita, Liu Tong nyatakan dugaannya pada Su Hengnya. Mereka merandek dengan tiba-tiba. Kelihatannya kita mesti juga tempur mereka. Sinar api pun sampai kepada pagar bambu. Su Heng, kecewa kalau kita kena digertak oleh ker penjagaan ini, Liu Tong nyatakan itu. Jikalau terpaksa, apa boleh buat, Su Tue, Sahuteng Jiaweng. Aku lihat, untuk keluar tak usah kita kukui pagar bambu yang telah kita tabas itu. Lebih baik kita menaiki puncak ke sana, akan tengok di sana ada penjagaan macam apa lagi dan orang bagaimana yang berjaga di sana. Ban Liu Tong setujui pikirannya Su Heng ini. Mari kita maju katanya. Baharu saja jago dari Ku Ye Inpo hendak maju atau tiba-tiba terdengar kekalutan. Di dekat pagar bambu dan di muka air, semua lentrah dan obor padam satu demi satu, semua pada jatuh. Dalam gelap gulita, dua jago Ho Ai Yang Pe ini lihat bayangan dari beberapa orang, yang telah gunakan potongan batu gunung sebagai senjata rahasia, tak pernah ada serangan yang luput. Terutama di dekat pagar, gelap petang meliputi seluruhnya. Mari kita gunai ketika ini untuk keluar, kata Eng Jiaweng. Jangan kita sia-siakan bantuannya orang. Marilah Sahutban Liu Tong. Beruntunglah kawanan bandit ini. Sehabis mengucap demikian. Liu Tong lantas maju kuti oleh Tu Leong dan Kang Kiat, mereka hampirkan pagar benteng bekas ditabas, mereka buka itu dan molos keluar, sesudah mana, siok beng sini pasang pula dengan rapi. Di pihak Hang Bue E Pang, suasana ada kacau dan berisik sekali, suitan berbunyi nyaring di sana sini, perahu, besar dan kecil, mundar mandir. Obor dan lemtera telah dinyalakan di semua kendaraan air itu, hingga Hun Cui Kwan jadi terjaga kuat. Sementara itu, Liu Tong bertiga sudah berada di luar. Eng Jiaweng heran, begitu cerdik adanya. Seacoan siang set, kenapa penjagaan di darat diabaikan? Ia utarakan rasa herannya itu pada Liu Tong. Sebelum syok beng sini bilang apa, Kang Kiat telah sodorkan di adua potong batu. Ah, bocah nakal kata jago kuyein po. Hampir orang keset kulitmu, kau masih tidak mau jinak. Kang Kiat tidak menjawab, dia melainkan tertawa-tertahan. Tu Leong mengerti, bocah ini mau minta, Su Chou itu tanya jalanan. Liu Tong genggam batu pada kedua tangannya masing-masing, setelah itu ia menimpuk dengan berbareng, tangan kanan ke kiri, tangan kiri ke kanan. Ia telah gunai tenaganya hingga batu terlempar jauh ke samping tanjakan bukit, menyusul mana. Di kedua tempat itu lantas terdengar bunyi suitan beruntun, disusul oleh bergeraknya enam atau tujuh bayangan, senjata tajam mereka berkilauan. Kemudian, muncul tempat orang, yang segera ambil tempatnya masing-masing sedang di atas puncak, tempat orang lain lantas mainkan sorotan mereka. Maka sekarang ternyata, di darat pun penjagaan ada kuat. Mari kita pulang Liu Tong mengajak Su Hengnya, sesudah mereka menonton sekian lama. Eng Jiao Wong mangut seraya menyahuti marilah. Keng Kiat, tanpa bantuan lagi, lantas saja ikuti kedua Su Chou itu, ia bisa bertindak gesit, kecuali kapan mesti loncati tempat berbahaya, ia mesti dikempit juga. Dengan begitu, di akhirnya, sampai juga mereka di tempat di mana perahu mereka disembunyikan. Keng Kiat, yang tadinya berada di belakangnya Liu Tong, hendak buka tambang ikatan perahu tak kalah dengan tiba-tiba, dari semak di sampingnya, ada terdengar suara kambing gembel sisa mulut harimau, hampir saja kau. Jangan terlalu percaya Liong Tau Pangkyou, atau penyesalan akan datang belakangan. Jikalau kau niat, tolongi dua muridmu yang tersayang, mari ikut aku. Eng Jiao Wong dan Ban Liu Tong melengak, tapi mereka segera insyaf. Pergi ambil jalan air pulang ke gantong ketua Hoa Yang Pei lantas ditahkan Keng Kiat. Ia tidak bersangsi lama. Ada orang pandai hendak bantu aku, aku hendak tolongi kedua murid yang tertawan. Kau sembunyikan perahu itu, lekas kau berangkat. Selagi Eng Jiao Wong berkata, Ban Liu Tong sudah tempat ke arah dari mana suara tadi keluar, ia telah gunakan kepandainya entengi tubuh. Sedari tada telah pasang meta, ia percaya orang belum berlalu. Selagi tubuhnya turun ke tanah, kembali dengar suara tadi, yang serah kau berdua suka terima kataku, suka sekali aku menjadi pengunjuk jalan. Silahkan ikuti aku. Suara itu dibarengi dengan melesatnya satu tubuh, tinggi tiga tumbak, turun ketanjakan di sebelah depan. Kepesatan itu membuat jago kuih impok kagum sekali. Lekas susul ia kata pada Su Hengnya, yang telah telat. Ia. Maka berdua, Su Heng dan Sutee ini segera susul. Bayangan tadi, meskipun mereka lihai. Mereka toh ketinggalan satu tingkat. Liu Tong telah gunakan antro tenaganya, ia ingin tengok wajahnya orang tak dikenal itu, tapi maksudnya itu tak bisa lantas diwujudkan. Selama itu, jalanan yang diambil semua ada jalanan berbahaya. Karena lari mereka cepat, sebentar saja mereka sudah lewati Satuli. Jalanan pegunungan sekarang nampaknya tak kurang berbahayanya. Tujuan ada barat selatan. Makin lama jalanan makin naik. Orang di depan itu berlari dengan sikap aneh, umpama ada jalanan kecil, ia tidak. Ambil jalan itu, ia hanya terabas semak. Nampaknya ia kenal baik keadaan tempat itu. Tapi Eng Kiao Wang mengerti, di situ pun mesti ada pelbagai perangkap. Dugaan ketua Hoa Yang Pei ini terbukti dengan lantas. Satu kali orang di depan itu beratkan tindakannya, lantas ga melesat jauh. Dia pun sengaja sampok pepohonan hingga menerbitkan suara berisik. Menyusul itu, dari kiri dan kanan ada datang serangan yang mengaung dan berkerah depan jatuhnya ke arah bekas tindakan kakinya orang itu. Eng Kiao Wang dan Syok Beng Sin Ie merandek, saking, tercengang. Mereka pun ingin saksikan kira bagaimana penunjuk jalan itu nanti hindarkan bahaya lebih jauh. Bayangan itu demikian si penunjuk jalan lenyap di dalam semak di sebelah depan, Kemudian di samping, kelihatan bergerak-geraknya semak, seperti tabrak tubruknya seekor binatang alas. Atas itu, kembali datang serangan senjata gelap. Tapi serangan ini gagal, bayangan itu lari ke arah selatan, saban dia terjang semak. Dari tempat sembunyi, muncul tiga orang, pakaiannya ringkas, senjatanya lengkap dengan kantong Piao. Entah binatang apa itu kata satu di antaranya. Bisa jadi bukannya binatang, kata orang yang kedua. Mari kita kejar mengajak yang ketiga. Dan semuanya lantas lari menguber. Selagi Ban Liu Tong dan Eng Jiao Wang menduga, Liu Tong dengar suara angin di sampingnya, disusul oleh suara orang aku telah usir pergi kawanan anjing tolol itu. Mari kita berangkat. Liu Tong merasakan angin dari kanan, ia berkelit ke kiri, tapi suara datangnya dari kiri, ketika ia menoleh, satu bayangan melesat lari, pesat sekali. Eng Jiao Wang tempatkan diri misah dari Liu Tong, jaraknya enam atau tujuh kaki, karena orang bicara pada Seng Sute, ia jadi bisa mengawasi dengan merdeka. Samaria tampak, bayangan itu mengenakan jubah suci dari Hwe Sio, penganut agama Buddha, jubah itu lebar dan besar, warnanya agak gelap, gerakannya sangat gesit. Apakah dia bukan si Nyeko dari si Gaiatanya dirinya? Tapa segera menyangkal sendirinya. Koin Amcu bersenjatakan pedang, orang ini menggendol semacam toya berujung lebar dan tajam, yalah Hang Piansan, senjata umum untuk kaum pendeta. Akan tetapa tidak bisa berpikir lama, ia segera tempat untuk menyusul. Liu Tong juga lantas menyusul. Ia kagum dan heran, ia ingin ketahui siapa adanya orang liahai ini. Mereka berlari kira setengah li, sampai mereka kehilangan penunjuk jalan yang mereka tidak kenal itu, entah kemana perginya dia. Sebaliknya, beberapa tumbak di depan mereka, mereka dapati sebuah pekarangan lebar yang terkurung tembok tinggi setumbak lebih, yang dikitari kali sebagai kali pelindung kota, alirannya deras sekali. Inilah tempat aneh, Su Heng, kata Ban Liu Tong, yang kumpul dengan saudaranya itu. Di sepanjang jalan, kita menemui tegalan dan rimba, tapni ada bagaikan ladang terbuka. Bangunan ini tanpa alingan, berdirinya pun sendirian. Mesti ini ada sarang penjahat. Di sekitar tembok, tidak ada tempat untuk sembunyikan diri, tapi mari kita masuk, tanpa memasuki sarang harimau, tak nanti kita peroleh anak macan. Liu Tong benar lantas maju. Eng Jiao Wang mengikuti tanpa bersangsi. Sebentar saja mereka sudah sampai di tepi kali yang tidak lebar. Orang biasa tidak nanti bisa tempati kali itu, tidak demikian dengan Su Heng dan Sute ini. Di kaki tembok pun ada tanah luas lima kaki. Di atas tembok tidak tertampak rintangan patok besi atau kait. Liu Tong tempati kali, terus ia menyamber ujung tembok, untuk angkat naik tubuhnya, hingga ia bisa mengintai ke dalam pekarangan. Ia merasa heran atas apa yang ia tampak. Selagi ia berpikir, Eng Jiao Wang susul ia, hingga Su Heng ini turut tercengang sebagai ia. Nyatalah pekarangan dalam itu bukannya daratan, hanya air semua, ada ranggon, ada paseban, semuanya berada di atas air, jadi untuk masuk ke situ, orang mesti menggunakan perahu sebaliknya, di situ tidak kedapatan sebuah kendaraan air juga pun. jaraknya semua ranggon dan paseban rata tiga tempat tumbak, ada juga yang belasan tumbak jauhnya. Pekarangan titik dalam itu ada luas, air itu pun hidup. Eng Jiao Wang bingung juga. Kenapa orang berilmu itu pimpin kita ke tempat luar biasa ini, ia berbisik pada sutienya. Tidak bisa jadi kalau dia cuma inginkan kita pandang air ini melulu. Mari kita turun, diam saja di atas tembok ini, kita terlalu menyolok mata. Ban Liu Tong setuju, ia lantas ikut suheng itu tempat turun. Tanah di kaki tembok tersebarkan batu, rupanya untuk bantu menguatkan dasar tembok. Lihat, sutue, itu sisa pohon teratai di muka air, Eng Jiao Wang kisiki saudaranya, tangan baju siapa ia tarik. Aku khawatir itu ada artinya. Liu Tong lihat benar ada sisa daun teratai, yalah daun teratai kering di muka air, keletakannya semua berjejer kira satu kaki, nampaknya seperti teratur. Selagi mereka ini mengawasi sambil lotak dikasih kerja, tiba-tiba ada satu bayangan orang, tempat turun kepada daun teratai kering itu. Bayangan itu muncul di sebelah kiri mereka, jauhnya lima atau enam tumbak, ketika kakinya mengenai daun teratai, nampaknya nempel saja, tubuhnya sudah mencelat pula, hingga dengan beberapa tempatan secara demikian, dengan lekas dia sampai di satu peseban pat kuateng, dini mana samar kelihatannya dia menggapai. Liu Tong ada tabah dan getas mengambil putusan, tanpa ragu sedikit juga, ia enjot tubuhnya akan tempat ke air, ke daun teratai itu. Akan bertempat seperti si bayangan tadi. Ketika pertama kali ia injak daun teratai kering itu, ia girang bukan main, karena benar seperti ia duga, daun teratai itu adalah daun palsu, daun-daunan yang ditunjang di sebelah bawah untuk injak-injakan. Ia lantas menunda di satu tangga batu. Eng Jiao Wang pun tempat turun akan susul sutainya. Tapi ia berlaku sangat hati-hati, ia tak mau percaya sepenuhnya pada pesawat rahasia itu, ia khawatir ada yang dipasang sebagai perangkap guna menjebak musuh. Dua saudara ini gunakan ilmu entengi tubuh yan ko cho an in chiong atau burung wale terbang melayang di dalam mega, hingga tak khawatir mereka akan kecebur ke dalam air. Keduanya berhenti di tangga batu dari satu paseban. Mereka lihat jembatan dan paseban tetapi di situ tidak ada cahaya api. Karena ini, mereka berlaku waspada. Di saat kedua saudara ini hendak melakukan penyelidikan, tiba-tiba mereka lihat satu bayangan berkelebat. Di depan gunungan palsu, bayangan mana mencelat ke air, berlompatan ke belakang. Kita sudah sampai di sini, tak dapat kita mundur pula, Eng Jiao Wang berbisik pada sutainya. Tetapi kita mesti hati-hati, jangan kita pandang tak mata pada musuh. Liu Tong manggut, lantas ia menunjuk pada satu gunungan di muka air, kemana ia lantas lari, dengan kembali injak daun teratai palsu. Eng Jiao Wang susul sutai ini, lalu di gunung palsu itu, mereka melindung diri, sembari berbuat demikian, mereka mengawasi ke arah selatan di mana, sepanahan jauhnya ada tertampak cahaya api, yang sebentar lenyap, entah tempat apa itu, karena tidak terlihat tegas. Kecuali itu, semua, ada gelap di sekitar mereka. Sinar bulan sisir dan bintang cuma membantu mereka melihat di tempat dekat. Walaupun demikian, tanpa bersangsi keduanya lari menghampirkan tempat di mana ada cahaya api itu. Baharu mereka lari belasan tumbak, Eng Jiao Wang yang lari belakangan, mendengar suara air menjubiar di sebelah belakangnya. Di waktu begitu, ia tak dapat memutar tubuh, maka ia tempat ke sebuah pulauan, kemanapun Liu Tong mampir. Keduanya segera tempatkan diri seraya memasang mata. Sekarang terlihatlah satu bayangan kecil yang gerakannya sangat gesit. Lekas sekali, bayangan itu sudah mendekati sepuluh tumbak lebih. Dia rupanya seorang perempuan, Su Heng, Liu Tong berbisik. Eng Jiao Wang segera lihat seorang dengan baju dan celana biru yang ringkas, ikat kepalanya pun biru. Punggungnya terselip sebatang golok. Ia tak usah mengawasi lama, ia keluarkan seruan tertahan. Ah, perempuan celaka ini pun datang kemari. Ban Liu Tong juga lantas kenali Lito Huliok Cip Nio, si perempuan genit. Kedua saudara ini lantas dapat serupa pikiran, untuk sama menguntit perempuan genit itu. Dengan lekas mereka telah sampai di tempat yang ada apinya tadi, yalan sebuah rumah besar dengan pekarangan lebar, tetapi sesampainya di situ, Lio Kip Nio sudah lantas silang lenyap. Di antara sinar bulan yang suram, dua saudara itu perhatikan bangunan yang dikitari air itu, hingga tempat itu suruh benar untuk orang sucikan diri. Mereka tidak bisa duga tempat apakah itu, maka lebih dahulu mereka memutari untuk periksa seputarnya. Tidak ada suara apa juga terdengar dari dalam gedung itu. Dengan berpencar ke kiri dan kanan, Eng Jiao Wong dan Liu Tong mencelat ke atas tembok, hingga segera mereka lihat bentuknya gedung. Pekarangan depan ada lebar, gedungnya besar, ada rumah kecilnya di kedua samping, di manapun ada masing-masing satu pintu gang. Eng Jiao Wong tidak lihat apa, tapi Ban Liu Tong tampak sinar api di sebelah timur, kesana ia lantas menghampirkan. Ruangan timur punyakan tiga buah kamar, di selatannya ada satu pintu model bulan. Cahaya api keluar dari jendela kamar timur, jendela itu lantas didekati. Memasang kuping, Liu Tong tidak dengar suatu apa, dari itu, ia pecahkan kertas jendela untuk mengintai ke dalam. Di tengah kamar ada meja dan kursi bambu, di atas meja ada lilin yang menyala. Menghadapi jendela ada sebuah pembaringan keit di atas mana ada duduk numpras seorang tua, yang sedang bersama di. Dengan sekali melihat saja. Liu Tong bisa duga bahwa orang itu ada satu ahli silat, maka ia jadi tambah berhati-hati. Ia insyaf benar yang Hang W. E. Pang punyakan orang lihai. Ia mencelat naik ke tembok Ket sebelah selatan. Di sini, ruangan ada serupa, hanya apinya tidak ada hingga ia sangsi, kamar itu ada penghuninya atau tidak. Ketika ia hendak membalik tubuh, ia rasakan samberan angin, maka ia segera tempat ke tempat gelap, apabila ia putar tubuhnya, ia tampak suhengnya. Lantas ia melamaikan tangan. Eng Jiao Wong segera dekati suheng itu. Suheng lihat api di sebelah barat. Kelihatannya segala apa ada sederhana, di beberapa kamar apinya belum padam, penghuninya ada orang yang usianya telah lanjut, sahut suheng. Ada juga bocah umur belasan, yang kacung pelayan. Mendengar keterangan suheng itu tiba-tiba Liu Tong ingat suheng hal. Bukankah Hang Buyei Pang itu ada punya hok siutong cabang bahagia? Bukankah ini gedung termaksud, salah satu dari Lui Osem Tong? Ia baharu mau sebut nama gedung itu, atau ia merandek. Suheng, boleh jadi ada ini ada gedung rangsum, kata ia kemudian. Buyei yang lihai, dia pandai mengatur persiapan. Sebab dari keraguannya Liu Tong, adalah ia ingat suhengnya ada punya musuh besar, yalah Hou Wahyoko dari Hang Buyei Pang ini, siapa telah lukai dia dengan keram membokong, hingga suheng ini keram diri di Lek Chow Tong untuk persiapan menuntut balas, sedang selama itu, kabarnya musuh itu berdiam di dalam hok siutong. Kalau di sini Seng Suheng ketemu musuh besar itu, apa? Urusan tak bakal jadi beres? Tidakkah gedung ini punyakan semua penghuni yang lihai? Memang juga, dugaannya Bun Beng Sin Ie ada tepat. Sutue, tempat ini luar biasa, yang jiawong berbisik. Entah dair mana, Liu Chit Mio datang kemari, oleh seorang tua dari sini, dia dibawa ke dalam kamar yang ketiga. Nampaknya dia menurut saja. Mari turut aku, keadaan ada penuh rahasia. Liyong Tong ikut suheng itu yang terus ajak dia ke kamar disebutkan. Mereka sembunyi di bawah jendela. Di pintu angin, mereka lihat satu bocah dengan sepasang kondi kecil. Kamar ada sederhana sekali, tidak ada barang berharga di situ, kecuali meja Pat Sianto berikut sepasang kursi Hak Suie. Penerangannya adalah dua batang lilin yang tinggal setengah. Meja tulis ada di sebelah timur. Pembaringan terletak di sebelah barat, sudah rapi, siap untuk dipakai tidur. Sebuah meja kecil ada di depan jendela barat, diperuntukkan tahkan dan cangkirnya dengan dua kursinya. Di atas pembaringan itu ada bercokol seorang tua, kepalanya botak, sepasang alisnya panjang, di bawah alisnya itu ada sepasang metu yang tajam. Dia ada punya satu mulut besar dengan hidung nengkung, kumis jenggotnya abu. Baju tungshanya mirip baju pendek, gedom rongan, tangan bajunya longgar, kancingnya besar. Dia berkulit hitam, tubuhnya masih kekar, pada mukanya ada kulit warna merah. Dia duduk bersama di dengan mata meram, bukannya meram. Di depan orang tua ini berdiri satu perempuan muda. Pakaiannya biru dan ringkas, di punggungnya ada satu bak tanggolok terselip, di pinggangnya tergantung kantong piau. Ia berdiri dengan hormat, kepalanya tunduk. Si orang tua pun dam saja, melainkan tangannya ada buat main sebuah peluru besar, tangannya dibuat main ke depan, ke belakang, ke kiri dan kanan, lalu terdengar suaranya pembaringan yang bergerak atau tertekan. Menampak gerakan orang itu. Kedua jago hoai yang pei kagum. Itu adalah hiakang yang telah sampai di batasnya. Sehabis buat main peluru itu, si orang tua angkat kepalanya, hingga kelihatan matanya bersinar, ini membuktikan sekali lagi bahwa dia mestinya liahai. Eng Jiao Wong berdua terus berdiam. Si bocah bertindak, rupanya ia sudah ngantuk sekali, tindakannya ayal dan limbung, di lain pihak, si orang tua telah turun dari pembaringan dan berjalan ke ujung timur, sembari ayalan dia teur bocah itu makhluk tidak punya guna, cuma bisa makan dan tidur. Pergi, di sini aku tidak membutuhkan kau. Pergi tidur. Bocah itu sambar selimutnya, dia berlalu dengan cepat. Dua Eng Jiao Wong dan Liu Tong mencelat ke atas payon, akan bergelantungan, untuk kasih bocah itu lewat, kemudian mereka turun pula akan mengintai lagi. Si orang perempuan sekarang menoleh, benarlah dia ada Li Touhu, tampangnya mentereng sekali, cuma pada matanya ada sinar dari kekhawatiran. Mukanya bersemu merah, di hidungnya ada sedikit keringat. Si orang tua masih jalan mundar-mandir, ke timur, dari timur ke barat, lalu kembali, kemudian ia hampirkan meja, sambil angkat kepalanya. Ia pandang Liu Chitniu. Ah, anak celaka, kau masih hidup kata ia pada perempuan centil itu. Syukur aku si orang tua peroleh kebaikan tangcu, bisa undurkan diri ke Hoxiu Tong hingga aku terpisah dari dunia Kang Ou. Sekarang ini aku seperti mencuri hidup. Kenapa kau berani datang kemari? Apakah kau hendak suruh aku seperti menjelma pula? Kalau benar, kau keliru. Tak dapat aku dibikin mendapat malu pula. Kau telah datang kemari, kau seperti diutus oleh malaikat, maka kau tidak boleh keluar pula dari Hoxiu Tong ini. Lito huu kaget, air mukanya berubah. Ayah, kau dengar romongan siapa? Tanya ia, suaranya gemetar. Anakmu tidak lakukan apa yang susat, tetapi benar tabatku berangasan, aku terlalu suka umbar hati, hingga bisa kejadian aku lakukan suatu kekeliruan, yang tidak berarti. Rupanya orang telah lihat aku bertindak tak selayaknya, dia lantas siarkan cerita yang bukan. Di depan aku, orang bungkam, di belakang aku, lantas orang berkata lain. Tapi mereka boleh bikin apa mereka suka, aku harap ayah jangan percaya obrolan mereka itu. Sejak Liu Klang menutup mereka, lantaran aku tidak punyakan anak baik lelaki maupun perempuan, memang aku hidup merdeka, tetapi ayah jangan heran, aku toh seorang perempuan, yang mengerti silat, mana bisa aku hidup seperti janda lainnya, keram diri saja di dalam rumah. Lagipun sebagai anggau tahang bui ee pang, aku niat berbuat jasa terhadap kaum kita. Sebagai ketua bagian barat dari Kengliang San, banyak orang yang berdengki terhadap aku. Karena pihak Hoa Yang Pei menghancurkan Liu Kipo, aku tidak punya tempat taruh kaki lagi. Ketika ini digunai oleh orang. Dengki untuk membokongku supaya karena bikin hilang orang aku nanti dihukum. Syukur pangko tidak persalahkan aku, namun sudah tentu pangko tidak dapat beri tugas terlebih jauh padaku. Coba pikir, ayah, jikalau anakmu benar tidak berarti, mustahil pehu antap aku berdiam di Ciat Kang Selatan ini? Lain dari itu Peem, dengan keluarkan uang simpanannya sendiri sudah tutup juga ketekoran. Orang tua itu perdengarkan suara di hidung. Anak selaka, kau boleh bicara sesukamu, tapi tidak nanti kau dapat dustakan aku kata ia. Memang sudah lama aku telah dengar tentang kau. Kau bilang kau terfitnah, tetapi coba jawab, untuk apa itu kubil keluarga Liu di puncak Sin Li Hang NG Seng San? Bagaimana dengan itu murid Shisuto dari Hoa Yangpei? Kenapa kau tawan padanya? Untuk apa? Hei-hei hou kia dari Selowoktu, ada sangkutan apa dia dengan kau? Kenapa kau kasih dia berdiam di Liu Kipo? Apapun perbuatannya satu janetar? Anak celaka. Kau justru bikin rusak nama baik keluarga lo. Sekarang kau datang kemari siapa titahkan pada kau? Kenapa kau lancang pergi ke Paseban Cui Sinteng? Di mana ada dua ekor kambing gembul yang dimestikan ditahan, kau ada punya sangkutan apa dengan mereka berdua? Hayo kau bicara terus terang. Para Selowok Cip Mio berubah pucat. Ayah, sejak kejadian atas diriku itu, hatiku tidak tenang lagi, dari itu, tidak heran kalau tindak tanduku ada yang bertentangan satu dengan lain, ia akui. Orang luar bisa tak memberi maaf kepadaku, tetapi mustahil ayah pun bersikap sebagai orang luar itu. Melulu karena kangen pada ayah maka aku telah datang kemari, tetapi aku telah keliru jalan hingga ayah sangka bukan padaku. Orang tua itu kembali ke pemberingannya, ia angkat kepalanya akan awasi orang yang mengaku anak terhadapnya. Kau bicara senakmu berkata ia dengan tertawa dingin. Aku tinggal di Hoksyutong, kau anggap aku telah berada di luar garis, dalam segala hal kau boleh kebuah demi aku. Inilah anggapan keliru. Kau datang kemari justru seperti antarkan jiwa. Baik kau ketahui, aku dan beberapa orang tua lain telah terima budi cowosu, dan ditempatkan di gedung bahagia ini, untuk dirawat dan dihormati oleh angkatan muda, meskipun begitu, kami masih bercita untuk bekerja untuk kaum kita. Di sini kami semua tidak abaikan ilmu silat, masing-masing melatih diri terus untuk menambah kepandayan, untuk digunakan pada suatu saat. Apakah kau kira aku tidak dengar suatu apa tentang dirimu? Kau datang kemari dengan niat culik dua murid Hoa Yang dan si Gak Pei. Apakah yang kau kerjakan? Dengan hau kiat si Jahanam tak berampung itu? Jikalau maksudmu kesampaian, sungguh kau bikin celaka pada ayahmu ini, sebab umpama pangkul pegur aku, aku toh malu, aku mesti potong leherku sendiri. Syukur aku masih beruntung, segala perbuatanmu gagal. Apakah kau kira kau sanggup memasuki pasaban cuy simteng? Jikalau kau tidak sampai tertawan, sedikitnya kau akan kecewa. Beruntung tadi aku dapat canda kau, andai kata kau masuk lebih jauh, kau bakal ganggu ketentera mania Hioko Siang Chiang Hoan Tian Chuwi Hong. Apa tidak menghinakan apabila kau rubuh di tangan lain orang? Nah, aku telah berbicara habis, maka sekarang, hayo, kau turun tangan sendiri atau mesti aku si tua bangka? Eng Jiao Wong dan Ban Liu Tong tertarik hatinya. Mereka tidak sangka, cabul sebagai liok Cip Nio, dia punyakan ayah demikian putih bersih. Ini rupanya yang dibilang, naga beranak sembilan, semua lain sifatnya, mereka kagum untuk keputusannya orang tua ini. Maka itu, disebelah ingin tahu akhirnya urusan ini, mereka tambah benci pada Lito Wahu, yang sampai dibenci oleh ayahnya sendiri. Mukanya Cip Nio jadi pucat, ia ketakutan sangat. Sambil menangis ia berlutut di depan ayahnya. Ayah, anakmu telah tuturkan semua hal ihwalnya, biar bagaimana, tak nanti anakmu berani main gila, ia meratap. Mengenai murid-muridnya Hoa Yang Pei dan Si Ga Pei, Hoa In Hang dan Yo Hang Boie, dengan sebenarnya anak hendak bawa dia minggat, aku ingin gunakan antero kebisaanku untuk bujuki mereka masuk Hang Boie Pang, supaya dengan begitu, mereka membuat malu kedua kaum itu. Dengan ini anakmu ingin membalas dendaman di Lio Kipo. Aku sekarang sudah runtuh, aku percaya, apabila aku mohon dengan berterang, pasti Pang Kou akan menampiknya, dari itu, terpaksa aku bertindak sendiri. Demikian, ayah, disebelah untuk kepentingan diri sendiri, separuh aku berbuat untuk Hang Boie Pang, dari itu, tolong ayah lindungi aku. Kalau tadinya aku tidak menghadap dahulu pada ayah, itulah disebabkan aku tidak ingin genggu ketenteraman ayah di sini. Selagi anak itu bicara, si orang tua sering tunduk, tapi sekarang ia angkat kepalanya, ia memandang dengan tajam. Sekarang aku hendak tanya kau, demikian ia tanya dengan bengis, sebelum murid Hoa Yang Pei dan Si Gak Pei itu masuk Hang Boie Pang, kira bagaimana kau bisa bawa mereka lari? Untuk itu, aku telah siapkan kawan jawab liok Cip Nio, suaranya ayalan. Belum Cip Nio tutup mulutnya, mati si orang tua telah bercahaya, lalu ia tertawa dingin. Siapapun bisa lihat, sikap itu ada sikap dari keputusan tetap. Melihat sikap ayahnya itu, liok Cip Nio jadi takut, ia tunduk. Anak celaka, kau telah memikirkan yang tidak kata si orang tua kemudian. Sebenarnya, walaupun kau mampus, kau masih mempunyai muka untuk menemui leluhur keluarga lo di dunia bakar. Seharusnya, sekarang juga aku mesti binasakan padamu, akan tetapi sejak memasuki Hok Siutong, hatiku telah berubah, tak lagi aku memilih untuk membunuh orang, muka kau pilihlah, kau mau mampus atau hidup, asal kau masih ingat untuk berbuat baik, Chau Su barangkali akan lindungi padamu. Jangan bikin aku mendongkol lebih lama, kau pergilah. Liok Cip Nio terkejut dan berbareng pun berlega hati, lekas ia menekuk lutut karena girangnya mendapat keampunan. Terima kasih, ayah, aku janji mulai hari ini aku akan ubah kelakuan, kata ia seraya mangut berulang, sesudah mana ia berbangkit dan putar tubuhnya untuk bertindak keluar. Tuh Leong dan Liu Tong heran bukan kepalang. Kenapa ayah itu ubah pikiran demikian getas? Tadi dia bersikap keras, sekarang kenapa jadi lembek? Benar hatinya tak dapat diduga. Meski juga mereka berpikir demikian, berdua mereka lantas umptkan diri, untuk saksikan Liok Cip Nio benar menyingkir atau tidak. Di saat perempuan genit itu tolak pintu, ia dengar ayahnya menghela nafas dan berkata, anak celaka, aku hendak lihat bagaimana kau bisa angkat kaki. Cip Nio sudah lantas keluar, dia menuju ke depan. Tuh Leong dan Liu Tong segera menguntip. Liok Cip Nio mau jalan terus, ia lewati ruangan pertama, lalu ruangan kedua, kemudian ia menuju terus ke ruangan ketiga, di sini mendadakan melesat anak panah dari sudut tembok depan, beruntun tiga kali. Ia ada sangat gesit, ia berhasil kelit serangan gelap itu. Karena ini, ia tidak berani maju terus, ia segera mundur. Tuh Leong dan Liu Tong mundur ke kedua samping akan tempatkan diri. Dari situ, mereka terus pasang mata. Cip Nio tidak mundur untuk lari, hanya ia bersiap guna lakukan penoblosan yang kedua kali. Ia tidak lihat orang, tetapi selagi maju, kembali diserang panah, demikian gencar, hingga ia mesti mundur pula. Tuh Leong berdua dengar orang kertek gigi, suatu tanda Lito Wihu ada sangat gusar. Mereka pun lihat wanita ini memutar tubuh. Mereka heran. Bukankah di belakang ada kamarnya Cui Hyoko? Apa itu bukan berarti cari celaka sendiri? Dan aneh juga, selama itu, si ayah seperti tak dengar, tak ketahui suatu apa. Tuh Leong niat kuntit Liu Cip Nio, tapi Liu Tong mencegahnya, su tia ini kata sabar, Su Heng. Kita awasi dia dari jauh saja. Mari kita lihat sepak terjang lebih jauh kawanan di sini. Eng Jiao Wong suka turut pikirannya su tia ini. Maka dengan jalan mutar, mereka naik ke Wungan, untuk sembunyi di situ. Dugaannya Liu Tong berbukti. Ketika Liu Cip Nio bertempat naik ke genteng, dari belakang dia, dari kiri kanan, segera terdengar teguran awas yang disusul dengan menyambernya dua benda berkera depan. Kaget perempuan ini, sambil berkelit yahunus goloknya, tapi menyusul penyerangan gelap itu, muncullah empat bayangan dari tempat penjuru, sesuatunya bersenjatakan pedang. Orang bernyali besar demikian satu bentakan. Apakah kau tidak mau segera serahkan senjatamu? Apakah kau hendak membangkang? Cip Nima mengerti ia telah terjebak, ia jadi sengit sekali. Aku ada anak perempuannya loh Hioko kata ia. Dengan nyaring. Aku sedang pulang untuk menyambangi orang tua. Adakah ini melanggar aturan perkumpulan? Tapi aturannya Chui Hiocu ada sangat keras. Siapa berani bantah demikian seorang menjawab? Jangan kau banyak bicara, aku khawatir kau menyesal sesudah kasep. Menyusul ucapan itu, Cip Nima lemparkan goloknya ke atas genteng hingga senjata itu berbunyi nyaring. Aku tidak langgar undang perkumpulan, apa maksudmu mencegat perjalananku? ia tanya. Jikalau kau anggap dirimu putih bersih, mari turut kami menghadap Hiocu, kata salah satu dari tempat orang itu. Cip Nio tertawa dingin. Aku suka menghadap Hiocu. Hayo jalan kata ia. Baharu nona itu tutup mulutnya, atau cahaya terang sekali muncul dari samping kiri dan kanan, dari sana tampak serombongan orang dengan tubuh besar, yang masing-masing menyekal sebatang obor, mereka berbaris di timur. Dan barat, setiap barisnya terdiri dari delapan batang obor. Dari rumah besar, pun segera terlihat menyalanya dua lentera angin yang besar. Hingga dengan begitu, gedung itu jadi tertampak nyata. Cip Nio segera dapat lihat tempat pengurungnya ada anak muda umur kira 20 lebih, seragamnya warna hijau, tangan menyekal pedang, romannya gagah. Ia lantas tunduk, ia dam saja. Dari tempat anak muda itu, satu antaranya pungut goloknya Lito Wahu, kemudian mereka menuju ke Tia, pertengahan. Cip Nio meragu, ia nampaknya jari. Di muka Tia ada delapan pengawal, seragamnya pun hijau kepala mereka dibungkus. Senjata mereka yang ada di punggungnya, adalah golok Wieta Wah Toho. Di muka Tia orang merendek. Satu pemuda bicara, lalu satu yang lain bertindak ke dalam. Eng Jiao Wong dan Liu Tong pindah tempat sembunyinya untuk bisa menyaksikan dengan terlebih nyata. Maka itu sekarang mereka bisa lihat satu ruangan bagaikan tempat sembanyangi malaikat, di situ ada sebuah meja panjang dengan di atasnya ada hiu, bunga, lilinnya nyala, hiunya bergulung asapnya, dari atas ada tergantung selembar rantai untuk menggantung empat buah lentera. Di kiri kanan meja ada masing-masing sebuah kursi Hok Suiei. Ketika si anak muda masuk ke dalam, ia jalan terus ke timur. Dua saudara Hawaii yang Pia tidak bisa melihat lebih jauh ke belah dalam, tapi syukur, pemuda tadi keluar pula dengan cepat, terus ia berdiri di pintu, akan bicara kepada kawannya di luar, entah apa yang dibicarakan karena suaranya pelahan. Cuma Cip Nio lantas diantar masuk, sambil diapit. Dua pemuda nyalakan sepasang lilin besar, lalu dari belakang Piu Hong, mereka keluarkan satu nampan merah. Dalam mana ada empat batang hiu yang telah dibungkus kertas yang terus diletaki di pinggir hiu lho. Ruangan ada sangat sunyi walaupun di situ ada kedapatan beberapa orang. Selagi api lilin bergoyang-goyang membuat bayangan, dari dalam tertampak keluar satu orang jangkung dengan rambut dan kumis jenggot sudah putih semua, bajunya panjang abu, walaupun tua tetapi romannya gagah, hingga tak berupa satu kakek. Ia lantas duduk di kursi sebelah kiri, untuk segera menegur Liok Cip Nio, yang berdiri dam di muka pintu. Kau ada anggau tahang bui ee pang, kenapa dihadapan Chowusu kau berani bersikap demikian kurang ajar? Apakah kau tidak mengarti aturan perkumpulan kita demikian tegurannya? Apakah mungkin kau belum pernah mendapati belas kasihan Chowusu? Eng Jiao Wong berdua pasang kuping, mereka berlaku hati-hati, agar Hioko Cui Hang itu dan orang-orangnya tak ketahui adanya mereka di situ. Mereka mengarti, sekalipun anak-anak muda itu, ilmu silat mereka mestinya tak sembarangan. Mereka pun mesti waspadat terhadap lain-lainnya anggau tahang bui ee pang yang berada di luar. Dalam kesunyian, mereka dapat dengar cukup tegas kata-katanya Hio Chou Si Chui itu. Chit Nima bertindak maju, kepalanya tunduk, setelah dua tindak, ia berlutut di depan meja Hio Long, yang berupa altar atau tempat pemujaan bagi Chowusu kaumnya. Ia jalankan kehormatan seperti kaumnya itu, sesudah mana, ia pun kasih hormat pada Hio Chou di depannya, seraya ia kata Teo Chulio Klo dari Cap Jietu bahagian rangsum dari rombongan barat mohon belas kasehan Hio Chou. Siang Chiang Hoan Tian Chui Hang, Hio Chou dari Hoxiu Tong, duduk diam laksana patung, air mukanya tenang diam, tidak kentara dia girang atau gusar, kulit matanya pun tidak bergerak, melainkan sepasang matanya yang liahai tetap mengawasi perempuan muda di depan meja suci. Setelah renang jalankan kehormatan, diam-diam Chit Mio melirik, apabila ia telah saksikan wajahnya Hio Chou itu, ia berlutut terus, tidak berana segera berbangkit. Liok To Chou tiba Chui Hang berkata, kita kaum Hang Bwee Pang, tidak perlu lelaki atau wanita, semua sama saja, sama menerima belas kasih hanya Chowusu, semua menerima perlakuan yang sama, akan tetapi di samping itu, semua mesti taat pada aturan kita, tidak boleh ada yang bertentangan walau bagaimana kecil pun juga. To Chou, tahukah kau tempat ini tempat apa? Ini ada lo Siutong, gedung bahagia untuk kaum tertua yang telah berjasa untuk Hang Bwee Pang kita, sahup perempuan muda ini. Kau tahu ini, itulah bagus, kata Chui Hang. Sekarang jawab, dalam perkumpulan kita, tempat apa yang dipandang paling suci? Itulah Hock Xiu Tong saho Chit Niu. Lwee Sem Tong adalah pusat yang menguasai aturan Hang Bwee Pang, akan tetapi Lwee Sem Tong tidak berhak untuk mencampuri Hock Xiu Tong. Tiba-tiba air mukanya Chui Hyoko menjadi seram sekali. Liu Ki Min, kau tidak lekas keluarkan surat titah dari Liong Tau Pang Chu, kau hendak tunggu apa menegur Hyo Chu, itu dengan angker. Eng Jiao Wong berdua tidak, lihat tampangnya Chit Niu yang sedang berlutut itu, akan tetapi mereka saksikan tubuh orang bergerak, gelmetaran, suatu tanda wanita ini kaget dan berkhawatir. Mohon belas kasihan Hyo Chu, aku, 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 tak punyakan surat titah dari Pang Chu, ia menyahut dengan tidak lancar. Aku datang kemari untuk sambangi ayahku, Loh Hyo Chu. Mohon belas kasihan Hyo Chu, Teo Chu tidak berani malam datang ke tempat suci dari Chou Wisu ini. Sepasang matanya Chou Wui Hyo Chu berputar, hingga terbelalak. Oh, Liu Ki Min yang bernyali besar ia berseru. Kau ada satu Teo Chu, kau telah peroleh budi kebaikannya Liong Tau Pang Chu, karena sebagai seorang wanita, kau dikuasakan mengurus herangsum bahagian Barat. Seharusnya kau mentaati kewajibanmu menurut aturan kita, siapa tahu kau justru tidak puas, kau jadi bersifat hina. Kenapa kau jadi gila paras cakap dan cabul? Kenapa kau tidak harga lagi nama baik Hang Buwe Epang? Kenapa kau cemarkan kehormatan kedua keluarga Lo dan Liu? Hampir saja kau terjatuh di tangannya Eng Jiao Wong, hingga sekarang kau alami keruntuhan. Seharusnya kau insyaf, kau menyesal dan ubah itu, dengan begitu, walaupun kaum kita tidak puas terhadap kau, dengan memandang saudara Lo, tidak nanti kau diganggu dan dibikin susah. Pehumu, Siang Chio Kim Piao Lo Sin, ada jadi pengerus herangsum dari Sun Loong Kep Jiao Tu, dia berkedudukan tinggi, dia mampu lindungi padamu, akan tetapi perbuatan jahat dan busuk. Dari kau sudah sukar untuk diperbaiki. Sejak kau kabur dari yang sengsan, sampai di Ciat Keng Selatan ini, kau tetap masih tidak sadar, bahkan kau semakin menjadi-jadi. Terang sudah kau terlalu andalkan pengaruh pehumu suami-isteri, yang dapat kau kelabui. Binatang, kau bernyali terlalu besar, kejahatanmu telah melewati batas. Bagaimana berani kau malang melintang di depan matanya Liong Tau Pangcu, kau tak lihat metu sama sekali pada 40 lebih orang gagah lainnya dari Hang Bue Pang. Kau anggap kami yang telah masuk ke Ho Siutong, sebagai kuil tua saja, yang tak tahu apa juga. Kau telah menghina Chow Su. Karena tanpa perkenan dari Pangkyo, kau telah lancang memasuki Ho Siutong, lebih kau telah pikat Hau Kiat yang kena kau bujuk, dan kau berniat culik juga murid Hoa Yang Pei dan Siga Pei yang sedang ditahan di sini. Perbuatanmu ini adalah perbuatan rendah hina, perbuatan busuk yang tak diterima langit dan bumi. Kenapa kau merusak aturan perkumpulan dan merusaki juga prikebejikan? Bagaimana tak malu akan main gila dengan satu murid musuh? Binatang, kau ada punya beberapa batok kepala? Jikalau aku tidak wakilkan Liong Tau Pangko menjalankan aturan perkumpulan, akan bersihkan rumah tangga, guna lindungi nama baik perkumpulan, pastilah kau bakal bikin musnah Hang Bue Pang yang didirikan Pangcu dengan susah payah. Hau Ksyutong ada tempat suci, tempat terlarang, kau telah lancang masuk kemari, kau mesti dihukum. Umpama kau tidak datang sendiri, kau memang hendak dicari. Hayo bilang, dimanakah sembunyikan Hau Kiat? Tubuhnya Chit Mio bergemetar lebih keras, karena orang telah beber perbuatan dan rahasia hatinya, ia berkhawatir dan berduka sekali, air matanya turun mengucur. Mohon Hyo Chu mempunyai belas kasehan, ia memohon. Tidak berani Teo Chu suruh dia lancang masuk kemari, dia hanya diminta menantikan digili-gili. Chit Mio tetap menyangkal mengenai Hau Kiat, sedang sebenarnya dia hendak culik In Hang dan Hang Bue untuk genggu kesucian mereka, sesudah mana, ia berniat bersama Hau Kiat kabur akan meninggalkan Hau Kiat. di lain pihak ia harap orang Hoa Yang Pei dan Si Ga Pei memasuki Cap Jie Lian Hoan O, supaya terjadi pertempuran mati hidup di antara kedua kaum ini dengan Hang Bue E Pang. Sebenarnya ia belum pernah memasuki Siutong, melainkan ia pernah dengar yang gedung bahagia itu ada sebuah bangunan istimewa. Ia pun tidak tahu Cui Hoa Chu demikian lihai, sampai orang ketahui semua perbuatan runyah yang busuk. Maka sekarang ia seperti sendirinya mengantarkan jiwa. Kapan Cui Hang dengar pengakuannya Chit Mio bahwa Hau Kiat diperintah menantikan digili-gili, ia lantas tertawa dingin, ia kata tetamu yang terhormat telah datang berkunjung, kira bagaimana bisa aku sambut dia dengan dingin? Hayo undang sahabat baik dari Liu Kim Min ini, supaya mereka berdua bisa berangkat sama ia perintah tempat pemuda yang berdiri dekat pintu. Empat pemuda itu lantas berlalu, tidak lama, mereka sudah muncul kembali dari pintu samping sambil menggotong sepotong daun pintu di atas mana ada berbaring satu orang yang seperti sedang tidur, karena dia tidak bergerak atau bersuara, setelah sampai di dalam, gotongan itu dilepaskan mendadak di depannya Liu Chit Mio, daun pintu itu jatuh terbanting, hingga orang yang rebah di atasnya sedar sambil menjerit, suaranya tidak sewajarnya, hingga suara itu mirip dengan jeritannya iblis. Titik. Liu Chit Mio terperanjat sampai ia pun perdengarkan seruan tertahan, tetapi segera dia manggut pada Cui Hang dan kata Hiokyo, Hao Tochu telah langgar aturan apakah maka ia dihukum potong kaki secara demikian hebat? Hiokyo, walaupun di depan Chowosu, tidak nanti dia dimikin jadi orang bercacat.